Intro Heiho, what's up everybody Welcome back to the channel Randy Emperor Kok kenapa gue kayak orang bengek ya Oke, welcome back to the channel Randy Emperor Disini temen-temen kita kali ini main watchdog Temen-temen gue kontainin kali ini Kenapa? Karena ini menarik banget Karena gue lagi mau cari satu agent Satu operatif yang kita bisa pake Kalian mau tau operatornya apa aja Kita masuk aja Dulu dalam gamenya ya, kita continue dulu Tentu saja temen-temen ya Jadi gue lagi ketagihan banget main game ini Kenapa game ini? Jadi gue ceritakan Sedikit ya, temen-temen mungkin gak ngerti Watchdog itu apaan bang? Judul-judulnya sih di Indonesia kan di google Translate sih, anjing penjaga bang Tapi ini kita gak mainin anjing Tenang, tidak ada anjing yang disakiti Di dalam pembuatan game ini dan dalam record content Ini temen-temen ya, jadi Dalam game ini kita itu adalah Anggap aja kayak GTA V Tapi kita itu adalah seorang hacker Jadi bedanya GTA V kan dia preman tuh Dia ya tukang pukul gebuk biasa aja Nah tapi kalau dalam dunia watchdog kita itu punya kemampuan hacker Dan karena teknologi kotanya semua makin maju Buka pintu pake digital, pake internet Terus buka segala macemnya pake internet Mengatur lalu lintas pake internet Mobil pun sudah otomatis Jadi kita yang hacker itu punya kemampuan lebih temen-temen ya Jadi kita itu disana bisa mengatur dan mengobrak Abrik kota temen-temen ya Jadi kita disana itu ada satu kelompok teroris Yang ngebom Kota London temen-temen ya Jadi settingannya ini Ada di kota London temen-temen ya Di kota London ini Ada terjadi pemboman Dan perlaku teroris itu Menuduh kita Jadi nama grup kita itu adalah deadsec Deadsec itu adalah kelompok hacker Tapi kita baik temen-temen Cuman kita di jebak ya temen-temen ya Kita di jebak Nah sekarang ini temen-temen ya Gue kemarin lupa record Gue kasihkan main Jadi gue kemarin sudah berhasil merekrut spy Bentar nih boleh lihat ya Ini adalah spy Gue ketemu spy Gue rekrut Spy ini adalah spy sama magician temen-temen ya Nah jadi dalam game ini ada dua karakter yang spesial Yang harus direkrut Yang wajib itu satu spy Satu lagi hitman guys Hitman itu kayak pembunuh bayaran ya temen-temen ya Nah kelebihannya spy apa? Dia bisa punya senjata silence Jadi dia punya senjata yang ada perdamnya Dia punya spy watch Yang bisa membuat musuh Tidak bisa menembakkan senjata mereka Dan dia yang paling keren adalah temen-temen Dia punya spy car Mobilnya bisa menghilang temen-temen Dan punya misil Oke Nah karakter yang ajaib lagi adalah Ini Magician Magician ini tukang sulap Tukang hipnotis Anggap aja dia uyakuya di dalam dunia ini Dia bisa menghipnotis Semua orang Yang musuh menjadi temen kita Jadi musuh itu akan nembakin temennya sendiri temen-temen ya Nah jadi dua karakter ini sangat bagus Nah Sekarang Gue itu lagi mau nyari karakter yang namanya hitman Pembunuh bayaran ya Kita pake dia dulu Gue mau keluarkan mobil Spy car gue Asik Ini mobil spy car saya temen-temen ya Nah mobil ini tidak bisa auto ya Sayang sekali ya Dia tidak bisa auto Tapi dia bisa keluarkan misil Tekan 5 untuk clock Clock menghilang dia Oke Gue perlu ke arah namanya Jadi Gue kemarin liat-liat itu Adanya di Brewer Street sini Jadi di Brewer Street ini Adalah posisinya hitman Aduh Oke kita menghilang dulu gimana temen-temen Hup Kok gak bisa ngilang dia Misilnya bisa Gimana cara Fire muncul Oh shit Oh shit Kita menghilang dulu temen-temen Kok gak bisa ngilang sih gue Oke 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 Kita lagi dikejar polisi Gue ketembak temen-temen Gue mau menghilang Clock 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 Gak bisa menghilang Tidak Aduh Kita udah lolos dari polisi temen-temen Tapi gue gak bisa menghilang ya Mungkin ada butuh Kemampuan khusus Buat clockingnya Jadi mobilnya si Spy ini Mobilnya kayak muscle car gitu Jadi dia bisa Mengeluarkan misil Dan Menghilang temen-temen ya Kita show control dulu kali ya Dia tulisannya clock Seperti tidak berjalan clocknya ya Gimana cara gue bisa menghilang Dari kejaran musuh Oke never mind temen-temen Oh oh Kita tertang Kita dikejar lagi dong Ini kayak GTA betul deh Aduh Tapi kita harus kabur temen-temen Oh dia Dia kejar kita kesana temen-temen Kita kabur dulu Kalau gitu ya Alright Alright Jadi kalau kalian yang mau tau Lokasi Lokasi dari Spy sama ini Gue kemarin nemu Spy nya ini Di dekat Westminster Palace Temen-temen ya Jadi dekat Istana Negara Disitu ada Mobil-mobil Ada dia biasanya Berdiri depan mobil ini Temen-temen Spy nya itu biasanya Ya ampun Gue dikejar sampe Mampus gak tuh Wah kita dikejar-kejar cuy Gue ketembak rudal sekali Jadi begini efeknya Oke oke Kabur kabur Berarti kalau kita lagi dikejar Kita gak boleh Oh shit Woy suara mobilnya Gana saman Hilang please Wah di belakang gue Ada mobil polisi Kabur guys Kabur guys Ini udah malem Ini saatnya gue cari Cari si Hitman Kita turun dulu Kita harus teleport Ke Brewer Street Temen-temen ya Kita sekarang ada dimana sih Oke ini tujuannya Gue mau fast travel dulu Kesini Oke jadi biasanya Hitman itu Gue tau Baca-baca petunjuknya Dia ada di lorong ini Temen-temen ya Di lorong tempat Rumah Prostitusi Temen-temen Jadi disini kita bisa lihat Disini ada Ada pekerja Pekerja Sikut Komersial Dan katanya kita gak pasti Bisa ketemu langsung Sama Hitman ya Tapi kita harus putar-putar Dulu katanya temen-temen ya Jadi disini Di dalam game ini Kita bisa ngerekrut Sempir semua orang Temen-temen Bisa direkrut ya Nah biasanya dia akan trigger Hitman itu akan Mukul orang di lorong ini Temen-temen ya Tampaknya belum ada Kita harus tunggu dulu Mungkin gak akan nanti Kalau udah ketemu Nanti gue cut sampai sana Temen-temen ya Oke temen-temen Setelah gue menunggu lama Ini ada Hitman disini Temen-temen Gue ketemu Akhirnya setelah muter-muter Dalam cukup lanjut Jadi dia nongol sekitar jam 10 malem Gimana cara kita Mau Mau Eh gue mau rekrut lu bos Gue mau rekrut dia temen-temen Dia Hitman ini adalah Karakter yang kayak John Wick temen-temen ya Dia pembunuh bayaran Oke kita harus mengerjakan Sesuatu buat dia temen-temen Supaya Kita bisa nge-rekrut dia Dia pencuri mobil Oke gue akan curi mobil Kalau itu yang lu mau Oke kita pokoknya misi ini Kita harus selesaikan Kita dapat Hitman temen-temen Jadi dia adanya di Brewer Street Harus nunggu cukup lama Gue nunggu sekitar setengah jam Baru ketemu dia Eventnya dia mukul orang Disana temen-temen ya Jadi kita harus Lihat di sudut kiri Situ adalah Steal the price vehicle Oke kita harus curi Mobil ini buat dia Oke disini ada mobil Kita langsung travel aja Kesini Jadi kalau kita udah buka Mapnya temen-temen Kita bisa langsung Teleport langsung ke tempat itu Tanpa harus muter-muter lagi Itu enaknya sih Di watchdog ini ya temen-temen ya Jadi gue Jangan lupa temen-temen Yang udah nonton Subscribe Like share dan komen temen-temen ya Dukung channel gue Udah capek-capek Bikin konten buat kalian semua cuy Oke jadi Disini ada mobil Yang harus gue curi Kita bikin dia Menembak kemana sendiri temen-temen Nice Tembak temenmu semua Tembak temenmu semua Oke ada satu orang lagi temen-temen ya Yang harus kita ganggu Jadi semenjak kita adanya Si magician ini Gue sangat suka main ini ya temen-temen Jadi gampang ya Jadi kita bisa Jadi kita bisa bikin musuh Jadi temen Tembak semuanya tembak Nice Nah Tembak semua temenmu Tembak semua Biar gue bisa masuk dengan gampang Let's go Jadi gue harus ke terminal sana ya Ayo tembak temenmu semuanya Oke temen-temen Sabar ya Wah yang cewek ini Lebih beringas ternyata Oke sebentar temen-temen ya Kita harus ubah cewek ini Juga jadi temen kita Nah Nah gue buka pintunya Nah kamu sekarang bebas deh Perang-perang disana sendiri Dia berpikir disini ada zombie apokalips Temen-temen ya Kita bawa mobilnya Kita kabur temen-temen Oh dia mau buang mobilnya ke sungai temen-temen Disuruh buang ke sungai Drive the vehicle into the river Thames Ya ya Kita harus ke arah sini berarti temen-temen ya Oke Drive the vehicle Jadi kita harus Buang mobil ini Ke sungai Oke 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 Itu misi yang cukup gampang Kalau gitu ya Oh disana ada lokasinya temen-temen ya Tunggu tunggu Kita harus cari dulu nih tempat Buat buangnya nih Oke coba kita cari aja Dari tempat lain temen-temen Kayaknya masih bisa ngebuang Dari tempat lain deh Oke let's go Ini di kiri ini Kayaknya cukup bagus nih temen-temen Kita mau buang mobil ini ya Oke Oke Santuy Maruntuy Oke dari sini kita bisa Masuk ke sungai Masuk ke sungai Oke 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 gue udah berhasil nih Gue udah buang Oke berhasil gak? Akhirnya Kita mendapatkan dia guys Recruit Lukador Nah Gak bisa gak bisa guys Kita udah berhasil Dapat John Wick Temen-temen Mantep Coba kita tes temen-temen ya Kalau kita jadi Karakter Hitman ya Jadi gue akan kasih Lihat ke kalian juga Skill-skill si Hitman ini Apa-apa aja Hitman ini Pembunuh bayaran Jadi Jadi kalian melihat kan Karakter favorit gue jelas aja Magician Karena itu membuat gue gampang Bikin mereka saling membunuh ya Oke kita lihat dulu Ini Hitman Pakainnya serbah hitam Nah kalau kita lihat dari sini Dari team Oke gue sekarang udah buka Hitman Dia punya senjata Desert Eagle Dan G36 temen-temen Jadi dia punya Deagle Sama senjata Bradet G36 Dia punya gun kata Bisa instant takedown Ada combat roll Dan dia light step Gantan-temen ya Jadi ini gokil banget ini Oke jadi gue punya kemampuan Masih air cloak Oke jadi ini adalah Karakter-karakter spesial Yang ada di Watchdog Legion Temen-temen ya Jadi Ada magician Ada spy Ada hitman temen-temen ya Akhirnya kita udah dapet semua nih Nah kalau kita lihat dari Buka dari sini Ini ada combat roll Ini passive Perform combat roll By double tapping Spasi Ini gun kata Instant gun takedown Even an aware enemy Jadi kalau kita ketahuan Nama musuh pun Kita masih bisa takedown dia Temen-temen Kenapannya ada G36 Dan ada Deagle Temen-temen ya Gokil banget nih orang Oke temen-temen Gue rasa sampai disini aja Kita akan melihat keseruan Gue nanti memakai karakter ini Kalau udah Di dalam gamenya gimana Temen-temen Oke Mantap sekali Tentu saja temen-temen Jangan lupa untuk Di subscribe dulu channel gue Temen-temen ya Kita berusaha memberikan kalian Yang selalu yang terbaik Dan sekali lagi Dalam video ini Gue juga mau terima kasih Buat Shoutout buat Mas Wirawan Putra Yang telah memberikan gue Dua biji game ya Waktu itu Pena Final Fantasy VII Remake Dan sekarang Adalah game Watchdog ini ya Dimana nilainya Satu juta nih Rata-rataan gamenya nih Makasih banyak Mas Wirawan Akhirnya gue bisa main game ini Semoga Rezikinya dilancarkan Dan puas selalu Terima kasih semuanya Dadah Sampai jumpa